Dari arena ke arena, Sponnews Radio Kata Kita, Sponnews Dikutip dari tribunbali.com Pelatih Bali United, Stefano Cugura, mengatakan bahwa sekuat serda Dutri Datu bakal kembali berlatih pada selasa pekan depan 10 Mei 2022 Usai merengkuh gelaran Liga 1 musim 2021 lalu, para pemain diliburkan Kemudian mereka memanfaatkan waktu berkumpul bersama keluarga, sekaligus merayakan Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah Namun pada saat libur pramusim, para pemain juga dituntut untuk menjaga kebukaran mereka Pelatih yang akrab di Sapa Teko itu, menginstruksikan pelatih fisik untuk memberikan porsi latihan mandiri Mulai latihan 10 Mei, pelatih fisik beri program untuk pemain latih mandiri Selama liburan sebelum kembali berkumpul untuk latihan bersama Ungkap Teko dalam keterangannya pada selasa 3 Mei 2022 Sementara itu, karena training ground, Pantai Purnama belum sepenuhnya selesai dibangun Bali United masih melakukan latihan di lapangan gelora Teri Sakti Legian, Kuta Badung Training ground belum selesai, kita masih pakai Teri Sakti, kata dia Tidak lupa Teko mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah Usai libur pramusim sekaligus lebaran ini Ia berharap anak asuhnya kembali mencarjing motivasi Dan semangatnya menghadapi musim liga dan kompetisi-kompetisi lainnya Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah Pasti kita balik latihan semuanya punya semangat buat kerja keras lagi, pungkasnya Sementara hingga saat ini, belum ada kabar dari manajemen mengenai sejumlah pemain Yang sudah habis kontrak maupun pemain-pemain baru Yang bakal berseragam Bali United di musim yang baru Dikutip dari Tribun Bali.com Fans Bali United sepertinya kecewa Dengan komposisi usia sekuat Bali United Sekuat Serdadu Tridatu dinilai terlalu tua Meskipun keluar sebagai juara Liga 1 2021-2022 Hal ini yang membuat Bali United tidak menyumbang satu pemain pun Ke sekuat timnas Indonesia U23 untuk SEA Games Fans Bali United menganggap wajar Jika tidak ada pemain yang dipanggil ke timnas Bali United tidak menyumbang satu pemain pun pada ajang SEA Games 2021 ini Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong Sudah menentukan 20 nama yang akan dibawa ke Vietnam Dari 20 nama tersebut tidak ada nama punggawa Bali United Padahal Bali United merupakan tim juara Liga 1 2021-2022 Sebetulnya pada pemusatan latihan di Korea Selatan Sintayong bawa satu pemain senior Bali United Dia adalah penyerang lincah Irfan Jaya Irfan Jaya tergabung bersama tiga pemain senior lainnya Yakni Maklok, Fahruddin Arianto, dan Riki Kambuwaya Empat pemain ini disiapkan untuk memenuhi kuota pemain senior Dalam sekuat SEA Games Sayangnya regulasi di SEA Games hanya memperbolehkan Tiap negara membawa tiga pemain senior Oleh karena itu, Irfan Jaya terpaksa dicoret Sintayong Sintayong bahkan mengaku sempat dibuat pusing Pada saat memilih pemain senior yang harus dibawa Dilansir dari bolaspot.com Sintayong mengaku perlu pertimbangan yang matang Kartu as, kuota pemain senior cuma ada tiga Mau tidak mau, tidak bisa dibilih Kata Sintayong, dikutip dari bolaspot.com Pertimbangan yang sangat lama untuk tidak memilih Irfan Jaya Ujar Sintayong Namun ada salah satu pertimbangan Yakni sudah ada Egi, Witan, dan Satil Ramdhani Ketikanya sudah bisa bergabung ke timnas U23 Indonesia Tutur Sintayong menambahkan Menanggapi pencoretan Irfan Jaya dari timnas U23 SEA Games Sejumlah fans Bali United memberikan pendapatnya Tidak sedikit dari mereka yang mendukung apa yang dilakukan oleh Sintayong Irfan Jaya tersingkir Tak ada wakil Bali United di timnas U23 Dikutip dari balijpnn.com Berstatus juara Liga 1 musim 2021 Tidak menjadi jaminan pemain Bali United Lolos otomatis menjadi bagian dari timnas U23 Indonesia proyeksi SEA Games Terbukti, Irfan Jaya yang menjadi wakil Bali United di timnas U23 Harus rela tersingkir dan gagal menembus sekuat inti asuhan Coach Sintayong Pelatih Korea Selatan ini hanya mengandalkan 3 pemain senior Yakni, Fahruddin Arianto, Maklok, dan Ricky Kambuaya Coach Sintayong disebut-sebut dilanda kegalauan setelah harus mencoret Irfan Jaya Tetapi hal itu harus dilakukan karena ajang SEA Games hanya diperuntukkan untuk 3 pemain senior Selain itu ada nama-nama pemain yang bermain di luar negeri yang dipanggil Seperti Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Egi Maulana, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani Terdapat pula sejumlah pemain debutan di timnas U23 Indonesia Yakni Ilham Rio Fahmi, Ronaldo Joybera, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ridwan, dan lain-lainnya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa 20 pemain ini adalah pemain-pemain terbaik Yang dipilih Coach Sintayong Dengan materi ini serta selalu bekerja keras, disiplin, dan fokus PSSI berharap timnas U23 Indonesia dapat meraih juara SEA Games 2021 Kata Muhammad Iryawan dilansir dari situs resmi PSSI Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Vietnam, Filipina, Timur Leste, dan Myanmar Kami terus mendukung program pelatih-pelatih Sintayong Demi raihan prestasi timnas Indonesia Setelah menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan selama 2 pekan Mereka semakin solid, kompak, dan kuat Ujar Iwan Bule, sapaan akrabnya Sekuat Garuda Muda saat ini sudah berada di Jakarta Menurut rencana, makhluk dan kawan-kawan akan bertolak ke Vietnam pada selasa 3 Mei Dikutip dari tribunbali.com Jadwal lengkap Bali United di Piala AFC 2022 Semeton siap-siap neribun lagi di Stadion Dipta Inilah jadwal Bali United di Piala AFC 2021 Semeton siap-siap kembali neribun di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali Bali United akan menjadi tuan rumah Piala AFC 2021 Zona ASEAN babak penyisian Grup G Seluruh pertandingan Grup G akan digelar terpusat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Dan menggunakan sistem separuh kompetisi Dengan demikian, Bali United akan bertindak sebagai tuan rumah Terdadu Tridatu bakal menghadapi lawan-lawannya di kandang sendiri Bali United yang menjadi wakil Indonesia untuk tampil di Piala AFC 2022 Akan bergabung di Grup G bersama Kedah Darul Aman FC Malaysia Vizka FC Kamboja Dan Kaya FC Iloilo Filipina Partisipasi Bali United dalam satu ajang bergensi di Asia ini adalah berkah dari prestasi Serdadu Tridatu Menjuarai Liga 1 2019 Sesuai jadwal, pertandingan fase grup di zona ASEAN akan berjalan selama sepekan Selama sepekan tersebut, Bali United akan melakoni 3 kali pertandingan Jarak satu laga dengan laga lainnya hanya 3 hari saja Bagai tuan rumah alias tampil di kandang Tim asuhan Stefano Cugurateko tentu sangat diuntungkan Ilijas Pasojevic dan kawan-kawan pun memiliki kans yang cukup besar Untuk memenangkan pertandingan agar bisa lolos ke babak berikutnya Pelatih Bali United Stefano Cugurateko menargetkan tim asuhannya bisa lolos ke babak berikutnya Karena tampil di kandang sendiri Apalagi pertandingan piala AFC kemungkinan besar bisa disaksikan langsung Oleh fans Bali United di Stadion Tipta Fans Bali United sudah bisa kembaliin ribun atau nonton langsung di tribun Dan memberikan dukungan langsung kepada tim kesayangannya Dari pantauan tribun Bali, kini Stadion Tipta pun telah melakukan berbagai persiapan Jelang bergulirnya kompetisi AFC Salah satunya pemasangan single seat di seluruh tribun penonton Total 18 ribu kursi penonton dipasang di Tipta sebagai syarat dari AFC Selain itu, manajemen kini sedang fokus memulihkan kondisi rumput di Stadion Tipta Saat ini kondisi rumput di Stadion Tipta mengalami beberapa masalah Seperti adanya cekungan dan rumput yang mati di beberapa titik Kondisi ini terjadi setelah Stadion Tipta dipakai sebagai venue Liga 1 Indonesia 2021-2022 Saat itu jadwal pertandingan sangat padat Sehingga berdampak besar terhadap kondisi rumput lapangan Kini, pihak manajemen sedang memulihkan kondisi rumput untuk persiapan Piala AFC 2021 Diperkirakan rumput kembali hijau hingga akhir Mei nanti Di laga pertama, Bali United akan menghadapi wakil Malaysia Kedah Darul Aman FC Berikutnya, pada laga kedua, tim kebanggaan masyarakat Bali ini akan bertemu klub asal Kamboja Yakni Visaka Dan di laga ketiga atau laga Pamungkas Serdadu Tridatu menghadapi tim kuat asal Filipina Yaitu Kaya FC Iloilo Dari arena ke arena Spot News Radio Kata Kita Spot News Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!